Oke di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur selection ya salah satu metode yang ada di machine learning untuk memilih fitur yang kita miliki ya di data set yang kita miliki agar nanti kita bisa memilih ya fitur-fitur yang memang cukup penting dan bisa meningkatkan akurasi kita dan mengurangi waktu komputasi dari model machine learning kita kita mulai dari apa itu fitur selection itu sendiri ya jadi fitur itu bisa jadi memiliki jumlah yang banyak ya dan jika kita memiliki fitur yang banyak ya pada saat kita membangun model machine learning ya maka akan tidak selalu menghasilkan performa yang bagus ya tidak selalu menghasilkan akurasi ya atau performa yang bagus karena ada beberapa fitur yang tidak relevan ya yang dapat memberikan impact kepada performance dari model kita kita bisa sebut fitur yang tidak relevan itu sebagai fitur yang redundant karena dia memiliki korelasi yang cukup tinggi ya dengan fitur yang lain sehingga sebetulnya fitur tersebut adalah fitur yang tidak relevan ya dan redundant fitur itu bisa menyebabkan overfitting yaitu nanti model kita sangat atau sangat tergantung ya sangat tergantung terhadap data set training kita dan juga redundant fitur itu bisa mengurangi akurasi dari model kita ya kemampuan untuk generalisasi dari model yang kita miliki dan juga redundant fitur juga bisa mengurangi akurasi dari model yang kita buat jika kita menambahkan dengan fitur yang lebih banyak pada model kita ya otomatis akan menambah kompleksitas ya dari model yang kita bangun selain itu juga karena kita memiliki dimensi yang sangat besar di fitur kita itu sangat berpengaruh kepada waktu komputasi baik itu waktu kita mentraining model kita ataupun melakukan testing dari model yang kita buat fitur selaksen ini adalah sebuah proses yang digunakan secara otomatis untuk memilih ya memilih fitur ya the best subset of fitur beberapa fitur ya subset dari fitur di sebuah data set yang paling berkontribusi terhadap output ya terhadap prediksi output yang ada di data set kita kelebihannya kalau kita menggunakan feature selection kita bisa mengurangi overfitting ya karena redundant data atau fitur yang redundant itu memiliki arti atau memiliki meaning ya meaning yang lebih kecil ya atau ya meaning lebih kecil dibandingkan less redundant data ya itu berarti memiliki opportunity yang kecil untuk memberikan dampak terhadap decision ya decision dari data kita selain itu kita juga bisa memperbaiki akurasi ya dari model kita karena data yang redundant ya atau data fitur yang tidak penting dia akan berpengaruh ya untuk mengimprove model dari machine learning kita dan yang terakhir pasti karena kita memiliki dimensi yang lebih kecil kita akan memiliki atau kita akan membutuhkan waktu training yang lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak melakukan feature selection karena kita hanya memilih beberapa fitur yang memang paling bagus ya yang berkontribusi paling maksimal terhadap prediction variable atau output dari data set kita ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memilih fitur yang paling berpengaruh ya atau feature selection kita bisa menggunakan filter method yaitu kita akan memilih fitur yang paling baik ya yang paling bagus dengan cara atau dengan metode statistik kita bisa menggunakan varian stress hold correlation coefficient C square test ANOVA F value statistik ada juga kita bisa menggunakan metode trial and error untuk memilih subset fitur yang paling optimal kalau yang kedua ini kita akan mencoba ya kita akan mencoba segala macam kombinasi fitur ya untuk digunakan dalam membentuk model masalahnya kita dan yang ketiga ini kurang lebih juga sama ya kita menggunakan algoritma ya algoritma yang akan memilih subset dari fitur yang paling berpengaruh tapi di perkulian kita kali ini di video ini saya akan menjelaskan cara yang pertama yaitu menggunakan metode statistik ini yang metode yang cukup simple karena kita hanya membutuhkan perhitungan atau rumus untuk memilih fitur yang paling berpengaruh dibandingkan dengan cara yang kedua ataupun ketiga oke terima kasih selamat menikmati